Halo, selamat datang di pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kalian akan mempelajari tentang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang simulasi dan pengelolaan komunikasi secara digital. Mungkin pertanyaan yang pertama timbul di benak kalian, apa sih simulasi dan komunikasi digital itu? Simulasi dan komunikasi digital atau yang disingkat dengan SIMKOMDIC, pada dasarnya kalian sudah pernah mempelajari ini sebelumnya sewaktu di bangku sekolah menengah pertama dengan nama Teknologi Informasi dan Komunikasi, ya hampir sama. Di era teknologi seperti sekarang, kalian tentunya harus terus bisa menggunakan teknologi yang perkembangannya semakin kian pesat. Hal ini bertujuan agar kalian tidak tertinggal dengan perkembangan yang sudah ada. Yang minimal tahulah mengenai teknologi dan pengoperasiannya secara dasar. SIMKOMDIC itu terdiri dari tiga kata, yang pertama adalah SIMULASI, dapat diartikan sebagai metode atau percobaan atau eksperimen untuk memecahkan masalah dengan meniru kondisi nyata melalui media pendukung seperti audio, video, gambar dan perangkat mekanik maupun komputing untuk mendeskripsikan keadaan sebenarnya. Komunikasi mempunyai pengertian tentang proses penyiriman dan penerimaan data informasi antara dua atau lebih pengguna melalui media transmisi tertentu. Yang digital dapat diartikan sebagai representasi setiap data baik file gambar, audio, video maupun grafis yang dihasilkan perangkat elektronik seperti komputer. Jadi SIMKOMDIC adalah cara membuat komunikasi antar pengguna dengan pekerjaan keseharian menjadi lebih mudah dengan perangkat digital dalam bentuk simulasi. Nah sampai sini sudah ada bayangan? Jadi sebenarnya SIMKOMDIC itu hampir sama pengertiannya dengan tingkah, ini hanya bahasa pengganti saja mungkin biar lebih keren. Sampai disini jelas ya, kalau tidak jelas silahkan di playback lagi ke depan tentang pengertian SIMKOMDIC itu. Di semester ini nantinya kita akan mempelajari apa sih? Sebenarnya ada banyak, tapi hanya kita padatkan menjadi dua program saja. Ya, program ini juga tentunya tidak asing bagi kalian dan bisa kalian lakukan melalui gadget atau handphone kalian, yaitu Microsoft Office Word dan Microsoft Office PowerPoint. Kalian bisa download aplikasinya nanti di Playstore kalau kalian memang punya laptop atau komputer silahkan nanti menggunakan komputer. Jadi sebenarnya ada Excel, tapi karena mungkin kalau di Excel menggunakan handphone itu nanti agak sedikit kesulitan, jadi kita ambil word dan powerpoint saja yang bisa dilakukan melalui handphone. Untuk awal pertemuan ini, saya ingin tahu sejauh mana sih kemampuan kalian dalam hal operasi komputer, nanti silahkan buka linfo yang ada di Google Classroom kemudian silahkan diisi ya. Silahkan isi sejujurnya komputer, tidak bisa silahkan tutupkan, kalau memang kalian banyak tahu juga silahkan mengembangkan secara berikutnya. Baik, demikian tadi perkenalan sikat mengenai pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan menyerah, khususnya di era teknologi yang sudah semakin pasal ini, kalian ditutup untuk tidak cita dalam menggunakan teknologi. Terima kasih. Terima kasih.